Hai, salam katolisitas. Selamat berjumpa kembali di acara Kata Kese dan Novena Rokudus hari yang kedua. Hari ini temanya adalah Karunia Takut Akan Alah. Nah, di dalam pembahasan pada hari ini, kita akan membahas Sabta Karunia Rokudus secara umum terlebih dahulu. Karena ini adalah Karunia yang kita terima pada saat Baptisan yang ditujukan untuk menguduskan diri kita supaya bisa masuk ke surga. Jadi ini Karunia yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena memang tanpa kegudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Disebutkan di dalam Ibrani 12 ayat 14. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian singkat tentang Sabta Karunia Rokudus. Nah, Sabta Karunia Rokudus ini memang disebutkan di dalam kitab Yesaya 11.1-3. Dan di dalam terjemahan Vulgata, urutannya adalah, pertama adalah Rok Takut Akan Alah. Ada Rok Salehan, kemudian Rok Pengenalan, Rok Keperkasaan, Rok Nasihat, Rok Pengertian, Rok Kebijaksanaan. Nah, kita akan melihat artinya secara umum terlebih dahulu. Yang pertama adalah, Rok Takut Akan Alah. Ini yang paling pertama dan paling mendasar. Di dalam kitab suci disebutnya terbalik mulai dari Rok Kebijaksanaan dulu. Tapi sebenarnya kalau dari urutannya yang paling mendasar itu adalah Rok Takut Akan Tuhan. Itulah sebabnya kita membahas pada malam hari ini. Karunia Rok Takut Akan Alah pada dasarnya adalah karunia yang membuat kita menghormati Allah. Menghargai segala ciptaannya dan karunia yang membuat kita mau mengendalikan diri, menghindari berbuat dosa. Karena kita tahu itu adalah dosa yang memisahkan kita dari Allah. Karena kita ingin menghormati dia. Nah, ibaratnya kalau kita mulai dari awal, ini seperti kayak kita naik tangga ya. Dan ini adalah step yang pertama. Oleh karena itu kita harus benar-benar mendapatkan karunia ini terlebih dahulu. Karena ini seperti fondasi dari semua karunia yang lain. Kemudian karunia yang kedua yaitu roh kesalahan. Nah, karunia roh kesalahan ini, ini bisa mengarahkan kita di dalam hubungan yang lebih erat dengan Allah. Dan juga sesama ya. Atas dasar kasih kita kepada Allah. Jadi tadinya pertama hanya hormat, maksudnya ya. Terus kedua lebih pada mengasihi. Nah, yang ketiga. Kalau kita sudah dekat, pasti lebih kenal ya. Ingin lebih kenal dan melihat bagaimana sebenarnya keadaan di dunia ini. Semuanya sebenarnya itu untuk mengarah kepada Allah. Jadi ini karunia pengenalan ini bisa melihat segala ciptaan dalam kaitannya dengan Allah yang kita hormati, yang kita kasihi. Karena kalau kita tidak punya karunia roh pengenalan, maka kita terjebak pada hal-hal yang ada di dunia ini. Dan melupakan bahwa tujuan kita yang sesungguhnya adalah surga. Nah, kemudian kita masuk ke karunia yang keempat. Yaitu roh keperkasaan. Nah, kadang memang berbuat baik itu susah. Oleh karena itu, Allah juga memberikan karunia roh keperkasaan. Supaya kita punya satu tekat yang kuat. Kemudian kita punya satu kekuatan supaya bisa melakukan hal-hal yang baik walaupun susah. Biasanya yang baik kan memang susah. Atau mengalahkan ketakutan sendiri untuk segala sesuatu yang sepertinya membutuhkan tantangan. Ya, ya. Nah, kemudian karunia yang kelima itu adalah roh nasihat. Nah, roh nasihat ini penting. Kenapa? Karena walaupun kita tahu tentang hal-hal di dunia ini, diarahkan ke Tuhan. Walaupun kita punya satu keperkasaan. Oke, di dalam Tuhan saya tidak takut lagi. Tapi bisa jadi kita salah melakukan tindakan. Oleh karena itu, kita diberikan karunia yaitu roh nasihat. Supaya kita bisa mengarahkan semua perkataan, perbuatan kita, sehingga bisa sesuai dengan perintah Allah. Dan yang dua terakhir, berhubungan erat ya. Yaitu pengertian untuk bisa memahami misteri-misteri kebenaran Allah. Dan setelah memahami, yang terakhir kita bisa melihat segala sesuatunya Dari kacamata Allah. Itu kebijaksanaan. Yang paling tingginya? Ini kayak crown-nya, mahkotanya. Jadi kalau ini adalah pohon, ini mungkin bunganya atau buahnya. Tapi tidak bisa berbuah, tidak bisa berbunga, kalau tidak ada akar. Betul, dan akarnya adalah karunia takut akan Tuhan. Jadi kita akan membahas tentang akar ini ya. Secara lebih mendalam pada hari ini. Nah, kemudian pertanyaan lagi adalah, apa sih pentingnya sabta karunia? Mengapa di sesi pertama kami mengatakan bahwa sabta karunia ini jauh lebih penting daripada karunia-karunia karismatik? Kenapa? Karena dengan sabta karunia ini, kita akan dibawa kepada tingkat kekudusan yang tertinggi. Yang pertama kita menerima rahmat pengkudusan, tentu saja di dalam baptisan. Dan kemudian kita juga menerima sabta karunia. Nah, kekudusan yang tertinggi ini adalah kesempurnaan kasih. Karena kekudusan adalah kesempurnaan kasih atau mengambil bagian di dalam kehidupan ilahi. Nah, caranya gimana? Pertama, kalau kita melihat urutannya, karunia roh takut akan Allah akan menyadarkan kita dari dosa. Seperti disebutkan di Injil Yohanes 16 ayat 8, dikatakan bahwa roh kudus memang datang untuk menginsyafkan dunia, menginsyafkan kita akan dosa. Jadi, salah satu efek dari kalau orang sudah disentuh oleh roh kudus, dia biasanya akan mengenali dosa-dosanya dan karena itu terdorong untuk bertobat. Iya, ini seringkali kalau di... Ini bukti paling jelas ya, pertobatan ini adalah satu identitas yang jelas bahwa seseorang menerima karunia roh kudus ini. Dan kalau orang dekat dengan roh kudus, pertobatan ini tidak hanya terjadi satu kali. Dia akan tahu bahwa meskipun sudah bertobat, sesekali dia tetap bisa jatuh lagi dan selalu ada kerinduan untuk kembali lagi. Dan kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mudah-mudahan lebih baik lagi dari hari kemarin. Nah, ini ada suatu kebaikan atau hal yang positif yang bisa dilakukan kalau kita memiliki karunia takut akan Allah. Iya, karena memang itulah sebabnya gereja katolik mengajarkan bahwa pertobatan itu ada dua. Yang pertama mengantar manusia kepada baptisan, dan yang kedua adalah pertobatan yang terus-menerus. Semana hidup. Yang memang harus kita lakukan setiap hari sampai akhir hidup kita. Yang ketiga, kalau kita sudah punya dua tadi, sikap tadi, pertama bertobat, berbuat baik. Yang ketiga, terakhir, kita akan mengarahkan perhatian kita, hati kita semua ke surga. Kebahagiaan Injili. Dikatakan oleh Paus Leo ke-13, dalam suratnya tentang roh kudus, divinum ilut munus. Dikatakan ini, kita mengejar kebahagiaan Injili, karena kita tahu itu sebenarnya tujuan akhir hidup kita. Ya, itulah sebabnya di dalam koles 3 ayat 1 disebutkan bahwa kita harus mengarahkan hati kita itu terhadap perkara-kara yang di atas. Di mana Kristus ada, Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan secara spesifik, yaitu tentang karunia takut akan Allah. Nah, kita melihat definisinya itu apa sih sebetulnya karunia takut akan Allah ini. Jadi, takut akan Allah, atau yang disebut juga nanti, ini ada beberapa istilah, tapi nanti kita pasti akan tahu ya istilah ini. Yang disebut sebagai filial fear. Filial ini seperti hubungan antara anak dengan Bapak. Nah, roh takut akan Allah ini adalah karunia yang membuat kita menyadari dan mengakui kebesaran Allah. Sehingga kita mau menghormatinya. Dan kita berusaha sebisa mungkin dengan bantuan rahmat Allah untuk menghindari apapun yang bisa memisahkan kita dari Allah. Jadi, dasar dari takut akan Allah yang dimaksud di sini sebenarnya adalah untuk menghormati. Jadi, bukan karena ketakutan, bukan takut hukuman. Betul. Bukan seperti itu. Kalau takut akan hukuman, itu suatu step yang baik, tapi itu namanya survive fear. Itu nanti kita bahas bersama-sama dari sini. Ini diajarkan oleh Santo Thomas Sequoia. Dan kemudian kita melihat juga apa sih implikasinya. Karena kita punya karunia takut akan Allah ini, maka kita benar-benar bisa menghormati Allah. Dan itulah sebabnya, kalau kita menghormati Allah, mau tidak mau kita juga menghargai semua ciptaannya. Jadi, ini juga bukan hanya terhadap Allah, tapi juga terhadap ciptaan juga. Nah, jadi tadi ya, dari definisi tadi, disebutkan tadi ada tiga intinya. Menghormati Allah, menghargai ciptaannya, dan menghindari dosa. Dosa ini karena kita tahu bahwa kalau kita berdosa, akhirnya kita gagal deh menghormati Allahnya. Iya. Dan terus... Malah mempermalukan Allah. Terus caranya, gimana caranya supaya kita tidak berdosa? Cara paling mudah kalau menurut Santo Padre Pio adalah, atau Santo Agustinus, mengatakan kita sebaiknya, secepat mungkin menghindari kesempatan untuk berbuat dosa. Iya. Lari. Lari. Itu jurus paling bagus ya. Dan kalau sudah begitu, kalau sudah lari berhasil, itu kan belum permanen ya kebiasaannya. Nah, ditambah lagi dengan mengembangkan kebajikan-kebajikan lawannya. Jadi, kalau misalnya kita cenderung males, misalnya, nah, dilawannya dengan semakin rajin. Hmm, iya, iya. Jadi, kalau males bangun pagi, ditambahnya bagaimana? Kenapa kamu lihat kesempatan semangat paginya? Kalau orang misalkan males bangun pagi, sengaja bangun pagi untuk misah pagi. Iya, harus gitu ya. Jadi, harus dilawan dengan, dengan, lawan dari, apa, kemalesan tadi. Oke, nah, tapi ada juga, kita melihat bahwa di dalam kitab suci, ada beberapa ayat yang mengatakan kita tidak boleh takut ya. Ya, sebagai contoh, misalkan, di dalam Roma 8.15, dikatakan bahwa kita tidak menerima roh perbudakan. Sehingga tidak, tidak ada ketakutan ya, yang membuat kita takut. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ya, ada, ada, apa, dua, mau seberapa banyak ya, tapi ambillah dua saja. Ada itu di surat kepada jemaat di Roma, atau surat Yohanes ya, yang pertama, 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kenapa kita sekarang bahas takut akan Allah? Nah, jadi mungkin ada yang bertanya seperti ini. Tapi di dalam surat Roma, itu konteksnya kalau kita membaca, itu adalah bagaimana yang ditampilkan di sana adalah takut akan hukum Taurat. Ya, jadi dulu orang-orang Yahudi di masa Yesus, di zaman Yesus, itu memiliki suatu ketakutan karena begitu banyak hukum Taurat yang harus dipenuhi. Ya, dan sekarang pun masih banyak ya, katanya kalau di Google aja 613 katanya hukum Taurat itu. Dan sanksinya itu kadang besar sekali ya, bisa sampai kehilangan nyawa ya, dan mereka takut. Dan Yesus datang justru untuk membebaskan mereka dari rasa ketakutan. Engkau dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, ya Rasul Paulus mengatakan, tetapi kalau engkau beriman akan Kristus. Di dalam Kristus, itulah yang membenarkan. Kita bisa membaca di Galatia, itu Galatia 2 dan bab 2 seterusnya itu kita bisa membaca di sana. Nah, jadi takut yang di sini ini bukan takut akan Allah yang kita sedang bahas malam hari ini. Justru ini takut kepada hukum Taurat ini yang banyak di antaranya ketentuan-ketentuan dari tradisi Yahudi, tradisi manusia Yahudi waktu itu. Nah, sekarang yang tentang di satu Yohanes ya, ketakutan ini yang dibicarakan adalah survive fear. Takut kepada Tuhan, takut karena hukuman. Bukannya sesuatu yang jelek banget sih sebenarnya ya. Ini step pertama biasanya. Anak kecil kan juga gitu, kalau kita kasih tahu 10 perintah Allah pada awalnya, tidak mau nyontek kenapa, takut di hukum guru atau apa. Tapi itu sesuatu yang baik, karena dari situ anak tahu tidak boleh menyontek. Jadi, survive fear pada awalnya itu baik. Tetapi tidak sempurna ya, kata Rasul Yohanes. Semakin kita dekat dengan Allah, kita ingin menghormatinya dan takut akan Allah itu lebih karena atas dasar kasih dan hormat. Dan bukan karena takut hukumnya. Nah, jadi yang ketiga ini takut akan Tuhan, itu suci. Nah, ini... Holy fear ya. Iya, jadi ini yang dipuji dalam kitab suci, karena dasarnya itu adalah karena menghormati Tuhan. Iya, jadi walaupun kelihatan ada beberapa ayat yang menentang kita seolah-olah tidak boleh takut. Tapi di satu sisi, ada juga ayat yang mengatakan memang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kita melihat pentingnya membaca kitab suci harus melihat keseluruhan dari kitab suci. Sehingga kita tidak salah di dalam menafsirkan. Iya. Dan kalau di dalam sehari-hari takut akan Allah itu wujudnya apa? Waduh, apa ngeri? Ya, kita hormat terhadap hal-hal yang rohani. Yang berhubungan dengan Allah. Iya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lebih lanjut tentang hal itu. Jadi, dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Ini disebut berkali-kali di dalam kitab suci. Di Masmur disebut, di Amsal disebut. Dan disebut di sana juga bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia. Atau dikatakan lagi Tuhan sayang kepada mereka seperti sayang kepada anak-anaknya. Tuhan sayang pada orang-orang yang takut akan dia. Jadi, kalau kita kepingin disayang Tuhan, step pertama takut akan Tuhan. Tetapi takutnya ini atas dasar hormat. Tidak ingin menyakiti hatinya dengan melakukan dosa yang memisahkan kita. Seperti anak saja yang begitu hormat terhadap bapaknya, terhadap orang tuanya. Nah, sekarang kita melihat adanya tingkat takut atau fear ini. Berdasarkan pengajaran St. Thomas, maka ada dua jenis besar ketakutan. Yang pertama itu adalah takut yang karena sifatnya duniawi. Nah, ini bukan dari roh kudus. Nah, contohnya apa? Takut kehilangan sesuatu yang bersifat duniawi. Takut kehilangan kesenangan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekayaan. Apalagi pada saat kondisi seperti ini, banyak sekali ketakutan-ketakutan ini. Dan kadang ada orang yang sampai menjauhkan diri dari Allah. Nah, ini juga seperti disebutkan di dalam Injil, perikob tentang penabur. Ini diceritakan bahwa ada yang jatuh di tanah yang berpatu-patu. Maupun ada yang di semak berduri. Nah, di semak berduri maupun tanah yang berbatu-batu, mereka memang tumbuh ya benihnya. Tetapi, lama-kelamaan, akhirnya dia tidak berakar. Dan kemudian karena himpitan kekhawatiran atau kekayaan atau kenikmatan hidup, akhirnya benih itu mati. Kenapa? Karena memang akarnya tidak kuat. Nah, kemudian kita melihat takut yang lain. Nah, kalau yang ini takut dari roh kudus. Nah, ini takut yang dari roh kudus yang harus kita punyai. Dan kita benar-benar berdoa malam ini ya, supaya kita punya takut ini. Yang pertama adalah takut akan hukuman. Atau disebut servile fear. Nah, kesadaran bahwa... Paling rendah ini ya. Iya, betul. Ini kesadaran bahwa Tuhan itu maha besar dan dia memang akan mengadili orangnya. Seturut dengan berbuatannya. Oleh karena itu pelanggaran terhadap hukum Allah, apalagi melakukan dosa berat dan tidak mau bertobat, pasti mereka juga akan dihukum. Dan kesadaran bahwa ada kemungkinan seseorang bisa masuk ke neraka, inilah yang disebut takut akan hukuman atau servile fear ini. Kalau kita melihat pesan penampakan Bunda Maria di Fatima ya, kita ketahui bahwa dikatakan oleh Bunda Maria, ketakutan akan Allah ini yang hilang sebenarnya. Terutama di benua di negara maju ya, di Eropa misalnya, mungkin di Amerika ya. Mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi percaya sama Tuhan, tapi perbuatannya enggak nyambung. Jadi tidak sesuai. Atau mungkin acuh, masih untung percaya. Ada juga yang makin tidak percaya akan Tuhan. Nah, padahal tadi ya, roh kudus datang. Tadi salah satunya menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi memang kalau kesadaran bahwa nanti kita semua akan dihakimi, itu adalah karya roh kudus. Mengingatkan kita bahwa kita hidup ini semua harus dipertanggungjawabkan nantinya. Dan walaupun ini kondisinya paling rendah tingkatnya, tetapi juga berguna sekali. Santa Teresa dari Avrilah mengatakan bahwa ada banyak sekali dosa-dosa yang dia dapat hindari. Karena dia mempunyai takut akan hukuman ini. Dan kemudian tahap yang kedua adalah campuran. Ini seperti tahap pemula. Dari yang takut akan hukuman, itu misalnya contohnya apa nih? Orang enggak mau korupsi deh. Kalau ditanya alasannya apa? Saya enggak mau masuk neraka. Tapi kalau orang sudah mulai meningkat lagi, ketakut yang mau menuju kepada failure fear, maka mungkin orang ini berpikir. Alasan pertama, saya enggak mau masuk neraka. Alasan kedua, kayaknya juga melanggar keadilan deh. Nah, ini kayak campuran gitu. Nah, kemudian kalau lama-lama orang ini terus berlatih, dan kemudian dibarengi dengan rahmat Allah, maka kemudian takutnya itu akan menjadi lebih murni. Kenapa? Karena dasarnya adalah kasih. Menyedihkan Tuhan. Karena menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu orang mengatakan, saya enggak mau korupsi. Bukan karena takut hukuman lagi, tetapi karena, aduh, nanti kalau saya melakukan korupsi, Tuhan pasti sedih. Nah, ini adalah takut yang karena kasih ini adalah ketakutan yang kudus sebetulnya. Nah, sekarang kebaikannya apa kalau kita mempunyai karunia takut akan Allah? Menurut Santo Bonaventura, ada kebaikan-kebaikan di jiwa yang diakibatkan oleh karunia takut akan Tuhan. Pertama, membuat jiwa terbuka pada pengaruh-pengaruh rahmat Tuhan yang lainnya. Jadi, takut akan Tuhan itu mengandung arti kita ada tiga. Takut atau hormat kepada firmannya, dari Yesaya 66 ayat 2, atau berharap pada kasih setianya, Masmur 147 ayat 11, atau selanjutnya takut dan gentar mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Nah, jadi, takut akan, atau hormat pada firmannya, contohnya apa? Ya, membaca, merenungkan firman Tuhan. Atau kalau sudah jelas, disebut tadi, jangan mencuri, atau jangan berzina, atau jangan bersaksi dusta, langsung kita juga mengikuti. Tapi, ada juga bentuk hormat pada firman Tuhan dalam cara yang lebih sederhana. Misalnya, pada saat, misalnya kita mengikuti pranekaristi, lantas firman Tuhan dibacakan, lalu, ya, jangan ngobrol. Ya, jangan sampai main HP sendiri, watch up-an sendiri, padahal Allah sedang berbicara. Iya, ya. Ini juga, jangan sampai, ini, seringan kita melihat di gereja, itu yang terjadi, ya. Atau juga, misalnya online, kemudian dengan sikap duduk yang kacau, pakaian juga kacau, ya. Ini juga, memberikan cerminan, bahwa kita benar-benar menghormati Allah. Allah, ya. Nah, jadi, konkretnya ini tadi, banyak hal, ya, bisa dimulai dari hal-hal sederhana tadi. Bisa kita bersungguh-sungguh, dalam doa, ikuti sakramen, ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Devosi-devosi juga, ya. Apa, tergerak terus untuk melakukan perbuatan amal kasih, ya. Semuanya dilakukan demi hormat kita kepada Tuhan. Iya, ya. Nah, kemudian, yang kedua, ini bisa memperkenalkan kepada kebenaran dan keadilan Allah. Ya, karena kita punya rasa hormat kepada Allah, maka tahap berikutnya adalah, kita tahu apa yang benar. Kita tahu keadilan Allah. Nah, ini ditandai dengan kesadaran bahwa, sesudah hidup di dunia ini, maka kita akan diadili sesuai dengan perbuatan kita. Ya, ya. Itu berkali-kali ditekankan oleh Yesus, ya, sendiri, oleh Rasul Petrus, ya, dan Rasul Paulus, ya, menikankan hal yang sama. Kita harus mempertanggungjawabkan, ya, atas semua yang karunia, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, karena kita menghormati Allah, maka kita juga harus mempertanggungjawabkan dan menggunakan semua talenta ini sesuai dengan keendahan Allah. Di sinilah yang kita membaca, kan, di ayat-ayat kitab suci, suka diketahuan kita diselamatkan, karena kasih karunia oleh iman, tapi bekerja juga oleh perbuatan kasih. Ya, karena perbuatan kasih inilah menjadi bukti dari iman, dan nanti perbuatan ini yang akan dinilai oleh Allah pada akhirnya. Ya. Nah, kemudian ini sekarang masuk yang ketiga. Karena kalau kita sudah mulai terbuka terhadap rahmat Tuhan, kita bisa menghindari dosa, ya, kemudian tidak mau melanggar keadilan Allah, maka kita sampai kepada kebaikan yang ketiga, yaitu kita dapat memperoleh terang hikmat ilahi. Karena dikatakan di dalam Masmur 111, ayat 10, bahwa karunia takut akan Tuhan itu menjadi perempuan hikmat. Ya. Terus bahkan di kitab syirak dikatakan malah kepenuhan hikmat. Ya. Seolah-olah nyambung betul, ya, antara yang dasar ini dengan mahkotanya. Ya. Ya, jadi intinya memang takut akan hukuman akibat dosa itu, ya, memang sesuatu yang baik, ya, tapi ini adalah langkah awal. Baru awal banget. Nah, harapannya kita itu semakin naik, ya, setiap hari mungkin kita nambah naik sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita membina satu hubungan takut yang kudus, yaitu filial fear, ya. Nah, kemudian ada tiga tahap takut akan Allah, ya. Santo Bonaventura, ya, melanjutkan, ada tiga tahap. Tahap yang pertama, pembersihan hati nurani, tanya. Ya. Jadi, apa yang dilakukan kalau dalam proses ini? Yaitu, kita menghindari pencemaran jasmani maupun rohani, ya. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus 2 Korintus 7 ayat 11, eh, ayat 1. Dan dia menemukan bahwa kalau kita melihat suatu kegagalan di situ, cepat-cepatlah bertobat. Ini starannya, ya. Ya, dan memang ini juga memerlukan, apa ya, rahmat yang besar, ya, sehingga kita juga bisa menyadari kesalahan kita. Karena kadang ada orang juga yang seringnya mengatakan bahwa saya nggak salah apa-apa, gitu. Ya. Ya, walaupun dia berbuat salah, tapi merasa dirinya nggak salah, gitu, kan. Nah, ini kan sebabnya bahwa kita harus benar-benar memurnikan hati nurani kita, sehingga kita tahu, ya, bahwa, oh iya, saya telah melakukan satu kesalahan. Sehingga kita bisa memperbaikinya. Santo Francis Suseri Sales mengusulkan atau memberikan satu tips. Katanya kalau orang mau bertumbuh secara rohani, pertama-tama lakukanlah pengakuan dosa umum atau general confession. Artinya semua dosa dari sejak kita ingat umur berapa terakhir kali, kita bisa mengingat itu, ya. Mungkin umur tujuh tahun, umur enam tahun, itu sampai sekarang diakukan semua. Ya. Dan ini seperti membersihan keseluruhan jiwa. Nah, nanti sesudah itu diikuti dengan secara rutin, ya. Sebulan sekali, misalkan. Dan didahului oleh yang rutin dilakukan setiap hari adalah pemeriksaan batin. Setiap malam, sebelum tidur, minimal sekali. Kalau orang mau lebih bertumbuh, sehari bisa lebih pemeriksaan batinnya. Jadi, apa itu pemeriksaan batin? Itu memeriksa sepanjang hari seperti memutar film. Dari pagi, saya sudah melakukan apa, ya. Saya sudah melakukan apa yang menyakiti hati Allah. Atau saya sudah melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Kita ingat kembali. Kalau yang salah, kita mohon ampun. Kalau yang sudah baik, kita mohon diteguhkan supaya besok lebih baik lagi. Iya. Dan di dalam hubungan, ini juga akan banyak berguna sekali. Karena kita tidak perlu sampai ribut. Karena masing-masing pribadi dalam hubungan suami-istri, masing-masing memeriksa diri sendiri dan kemudian mengakuinya di hadapan Allah bahwa memang telah melakukan kesalahan sehingga bisa saling mengampuni dengan mudah. Dan kemudian, kalau orang sudah mempunyai satu kejenihan hati nurani, mengakui dirinya itu berdosa, maka dia punya satu kesesiapan untuk bisa mentaati firman Allah. Nah, ini sesuai juga ya dengan firman Tuhan yang mengatakan takutlah akan Tuhan dan berbekanglah pada firmannya. Pada ketetapan perintah-perintahnya. Jadi, sesudah kita punya hati murni dan taat, yang terakhir, yang ketiga, kita bisa sepenuhnya percaya. Percaya pada perlindungan Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, seperti yang disebutkan di kitab Masmur 91. aman dalam lindungan Allah. Oke, kemudian kita masuk ke pertanyaan lagi, sakramen yang memberikan takut akan Allah ini apa? Yang pertama adalah sakramen inisiasi. Terdiri dari baptisan, ekaristi, penguatan. Jadi, baptisan memang memberikan karunia ini pada tingkatan awal ya, kemudian setelah itu ditingkatkan lagi, dikuatkan lagi di dalam sakramen ekaristi maupun di dalam sakramen penguatan. Tapi kalau misalkan di baptis bayi, tetap bisa terima karunia ini nggak, terima ya, mungkin dalam rupa biji lah untuk kemudian bertumbuh. Efeknya bisa belakangan, tetapi modalnya atau bijinya sudah diberikan pada saat kita di baptis. Jadi, kita pada waktu di baptis, kita menerima semua sabta karunia ini. malah tidak heran anak kecil bahkan bayi sekalipun kalau sudah di baptis dibawa berdoa atau melihat salib atau apa, mereka bisa terpukau juga sebenarnya. Dan seperti mau menghormat. Kita di beberapa gambar-gambar yang beredar di internet kita bisa melihat ya, anak kecil bisa menghormati salib atau apa. Anak baptis kita kalau lihat patung seneng banget. Patung Yesus, patung Maria, dia akan muncul. Eh, gitu. Itu luar biasa ya. Ada karunia takut akan Tuhan. Iya. Jadi, tapi yang sangat menumbuhkan karunia ini adalah sakramen tobat. Betul. Karena kalau sakramen tobat yang sungguh-sungguh dilakukan, dipersiapkan dengan baik, dengan pemeriksaan batin, itu sungguh-sungguh membuat kita semakin peka akan dosa. Iya. Dan malu juga dong kalau ngaku dosa terus sama Romo, terus dosanya sama terus. Itulah sebabnya paling bagus ngaku dosanya sama Romo yang sama ya. Sama seperti kayak dokter gitu ya. Kita jangan berpindah-pindah dokter. Karena kalau kita berpindah-pindah, maka dokter itu tidak tahu riwayat kesehatan kita. Nah, sama juga di dalam rohani. Kalau kita ke Romo yang sama, Romo itu akan tahu kelemahan kita. Walaupun memang memalukan ya, dosa itu memang memalukan. Tapi, demi pertumbuhan kehidupan spiritual kita, maka kita punya Bapak pembimbing rohani atau Bapak pengakuan. sehingga dia dapat secara baik mengarahkan kita. Bunda Mbari yang dalam penampakannya di Medjugorje menyarankan menerima sakramental bat dengan pemeriksaan batin yang baik minimal satu bulan satu kali. Bunda Santa Teresa Bunda Teresa dari Calcutta atau Santo Yones Paulus kedua katanya mereka mengaku dosa ada yang bilang setiap hari ada yang bilang setiap minggu dalam sakramental bat. kita kadang bingung mereka dosanya apa itu sebetulnya. Yang kayaknya lebih kudus, jauh lebih kudus dari kita. Tapi, mereka mengaku dosa lebih sering ya. Sedangkan umat kebanyakan berapa kali ya kira-kira orang mengaku dosa. Bisa ada yang setahun sekali minimal setahun sekali. Atau bahkan ada orang yang bertahun-tahun tidak mengaku dosa juga banyak ya. Mungkin kalau ada di antara kita semua siapa tahu malam hari ini terketuk silahkan datang kepada Tuhan kalau mau mendapat karunia takut akan Tuhan datanglah menghampiri kerahiman Allah dalam sakramental bat. Sekarang belum bisa. Belum bisa ketemu pastor. Oh ya, sekarang belum bisa. Oke. Nanti, kalau bisa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa ini yang menentang takut akan Allah? Yang pertama apa? Yaitu mengabaikan kerahiman Allah ya. Apalagi di zaman sekarang ini. Ada banyak orang tidak peduli ya. Bukan hanya mengabaikan kerahiman Allah. Mungkin mereka cuek saja. Dan mereka malah tidak percaya akan keberadaan Allah. Nah, ini sungguh sangat menyedihkan ya. Mereka menganggap sepi bahwa Allah itu adalah ada dan maharim. Dan ini sebetulnya yang disebut di dalam surat ensiklik Santo Yohanes Paulus II tentang roh kudus ya. Disebutkan di sana kalau orang sampai sudah mengabaikan kehadiran Allah atau keberadaan Allah inilah yang disebut sebagai dosa menghujat roh kudus. Karena orang ini tidak akan mencari pengampunan atau tidak mungkin bisa bertobat dan karena itu tidak bisa menerima pengampunan. Karena tidak menganggap pengampunan itu penting bahkan. Kalau yang pertama itu cuek. Ini tipe yang kedua ini agak ekstrim. Karena mengabaikan survival fear. Artinya gimana? Bahwa orang ini mungkin ya sudah awalnya sudah bertobat sudah dipermadikan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan kemudian dengan yakin percaya bahwa pokoknya karena saya sudah mengaku maka saya pasti masuk ke surga. Walaupun kadang perbuatannya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itu orang-orang seperti ini kadang kurang punya satu sens akan keadilan Allah. Bahwa apa yang diperbuat selalu harus dipertanggungjawabkan dihadapan Allah pada penghakiman terakhir. dan kalau punya sikap seperti ini hati-hati karena kita jadi tidak bisa bertobat ya. Ini orang yang sebenarnya dikatakan mengabaikan survival fear tapi juga adalah orang-orang yang bisa disebut sin of presumption ya. Iya. Dosa yang kayaknya pokoknya saya yakin Tuhan pasti ampunin saya lah. Saya gak usah tobat juga pasti dia tahu lah gitu. Nah ini juga tidak bisa berkembang dalam takut akan Tuhan karena sebenarnya dia tidak peduli aja sebenarnya hampir mirip sebetulnya dengan tadi yang pertama. Nah yang ketiga ini juga lawan dari yang kedua. Kalau yang kedua itu ekstrim kiri anggaplah ya. Yang ini ekstrim kanan. Kenapa? Karena orang ini selalu dilanda dengan ketakutan-ketakutan ya. Waduh saya melakukan ini aduh dosa. Kemudian melakukan dosa lagi waduh dosa saya itu kayaknya terlalu berat untuk diampuni. Dan inilah yang dialami oleh Judas Iskariot ya. Dia tidak berani datang lagi kepada Yesus karena merasa bahwa dosanya terlalu berat ya. Dan ini mengakibatkan orang seperti ini tidak bisa menerima kerahiman Allah. Kasih Allah. Tidak menyadari bahwa kasih Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa manusia. Menurut Santa Katrina dari Siena dari penglihatannya Tuhan Yesus berkata bahwa dia sedih atas yang dilakukan oleh Judas Iskariot pertama-tama bukan karena dia mengkhianatinya tetapi karena dia tidak pertobat setelah itu. Nah kemudian doa apa yang bisa mengobarkan takut akan Allah. Yang pertama adalah memang kita harus mempunyai satu kebiasaan untuk berdoa senantiasa. Karena digatakan pendek-pendek juga tidak apa-apa. Jadi kalau misalnya suatu saat kita lewat melihat salib kemudian kita bisa mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau atau ampunilah aku. Atau membuat tanda salib dengan hikmat. atau ucapan syukur wujud permohonan atau juga mohon dibebaskan dari pencobaan atau simple saja dengan langsung memohon Tuhan berikanlah kepadaku karunia takut akan engkau. Jadi pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan jangan dibatasi waktunya. Pokoknya ketemu sama Tuhan hanya pagi saja dari jam 6 sampai jam 6.15 atau misalkan malam saja dari jam 9 malam. Tapi di tengahnya itu sama sekali tidak ada komunikasi. Tapi dengan kebiasaan mengadakan seruan-seruan kecil seperti ini maka kita selalu punya komunikasi dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Meminta terus Tuhan biarkan hari ini saya bisa menyenangkan hatimu. Betul. dengan perkataan dengan perbuatan lalu bisa menyanyi datanglah roh kudus penuhilah hati umatmu juga bisa. Atau kita mengikuti doa berikut ini yang diajarkan oleh Santo Alphonsus Ligiori. Ini bagus banget lagunya doanya. kalau mau apa mau disebut sebentar. Ya boleh kita doakan sama-sama ya. Oh Tuhan pemberi semua karunia yang telah memenuhi jiwa perawan Maria Bunda Allah dengan rahmat berlimpah. Aku mohon kepadamu untuk tinggal padaku dengan rahmat dan kasihmu dan untuk menganugerahkan kepadaku karunia takut akan Tuhan supaya karunia itu bekerja padaku untuk menghindarkan aku agar tak jatuh lagi kedosa-dosaku di waktu yang lalu yang untuknya aku memohon ampun. Ya indah sekali doanya. Nah sekarang kita melihat juga hubungannya antara takut akan Allah dengan kebajikan dan juga sabda bahagia. Nah kita melihat bahwa ada hubungan yang ngerat antara takut akan Allah dengan kebajikan pengharapannya. Karena pengharapan ini tujuannya adalah surga. Semua orang ingin bahagia dan kebahagiaan yang sejati itu ada di surga. Nah kalau kita punya takut akan Allah maka kita tidak mau kehilangan surga. Oleh karena itu kita akan melakukan segala sesuatu dengan bantuan rahmat Allah untuk supaya menghindarkan dari dosa-dosa perkataan berbuatan ataupun kelalaian yang malah menjauhkan kita dari surga. Takut akan Tuhan juga berhubungan dengan sabda bahagia yaitu yang pertama miskin dihadapan Allah. Kembali miskin dihadapan Allah itu memang fondasinya sebelum kita sampai pada tingkatan yang paling tinggi dari delapan sabda bahagia. Jadi kalau kita melihat di dalam takut akan Allah juga ada delapan sabda bahagia yaitu yang pertama adalah miskin dihadapan Allah. Memang mengajarkan kepada kita satu hal yang penting tentang kerendahan hati. Karena itulah sebabnya Santo Agus Inus mengatakan supaya kita bisa bertumbuh secara spiritual dengan baik maka harus melakukan tiga hal. Kita harus punya pertama kerendahan hati yang kedua kerendahan hati yang ketiga kerendahan hati. Hanya untuk menekankan bahwa tanpa kerendahan hati kita tidak mungkin bisa bertumbuh secara spiritual. Jadi dasar yang paling utama di dalam Sabta Karunia adalah takut akan Allah membuat kita menjadi semakin lebih rendah hati penyadari karena Allah itu adalah segalanya yang patut kita hormati kita puji. ini buahnya jadi yang pertama tadi sudah disebut kerendahan hati dan miskin dihadapan Allah artinya bahwa kita menyadari segala yang baik pada kita itu bukan milik kita dan karena jasa kita itu sebenarnya memberian Tuhan dan sikap ini menghindarkan kita dari kecenderungan menonjolkan diri dan karena kita tahu yang pantas dipuji itu sebenarnya Tuhan jadi kalau orang diberikan Karunia misalkan Karunia karismatik bisa menyembuhkan penubuat atau membuat satu mukjizat tidak perlu menonjolkan diri tidak perlu sampai membanggakan diri karena ini semua adalah Karunia kalau orang bisa mengajar dengan baik apa yang dibanggakan karena ini juga satu Karunia kalau kita menyadari hal ini maka kita tahu bahwa ya memang Tuhan yang melakukan segalanya walaupun kita juga tetap berusaha tetapi tanpa rahmat Allah tanpa Karunia Allah maka tidak mungkin kita melakukan hal-hal baik seperti ini dan miskin di hadapan Allah itu juga maknanya menomor satukan Tuhan mengutamakan dia di atas segala sesuatu dan tadi setelah kita buahnya kerendahan hati yang kedua adalah pengendalian diri pengendalian diri di sini artinya mampu memasang rem terhadap keinginan-keinginan yang berhubungan dengan kesenangan diri walaupun mungkin tidak tidak dosa secara langsung tapi kalau diikuti terus itu sedikit banyak nanti akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan karena dapat mengalihkan perhatian kita yang tadi diinginkan bahwa kita harus menginginkan hal-hal yang di atas nah sekarang dengan adanya segala aktivitas yang kadang tidak ada gunanya itu malah membelokkan dari tujuan nah terutama di dalam masa corona ini orang banyak sekali yaudah Netflix terus nonton nonton terus apalagi film seri drama Korea gitu ya kan penasaran tuh atau Instagraman terus shopping online shopping online kamu nyindir ya atau hobi-hobi tertentu pokoknya segala yang menguras tenaga energi waktu kantong yang mungkin mengalihkan perhatian kita dari Allah dan kemudian kalau kita punya takut akan Allah juga kita maka mempunyai satu kesederhanaan karena kita tahu bahwa Allah tidak lagi memperhitungkan apa yang kelihatan dari diri kita tapi dia melihat hati oleh karena itu tidak tergantung dari harta kecantikan kegagahan atau cash money tingginya posisi lagi pula kalau kita tidak disibukkan oleh banyak pikiran maka kita bisa lebih fokus kepada Tuhan kalau kita pikirannya banyak sekali tentang hal-hal lain bahkan waktu berdoa pun akan jadi sulit banyak hal yang dipikirkan selain memusatkan hati pada Tuhan terus kalau yang tadi kesederhanaan sudah sekarang kita lihat kemunian kemunian itu orang yang takut akan Allah itu hidupnya itu sudah yang ini orang yang sederhana adalah orang juga yang dalam kata-kata juga yang tahu kapan harus bicara kapan diam jadi tidak selalu ya itu tadi menonjolkan diri atau apa itu ini yang lebih susah wanita atau pria yang susah diam katanya wanita ya menurut studi katanya perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki akhirnya mengaku oke terus kemunian kemunian orang yang takut akan Allah akan terdorong untuk hidup yang murni yang tulus berusaha memperlakukan segala sesuatunya seturut bagaimana Allah menghadakinya sejak awalnya ya oke ini minta maaf katekesenya agak lama sedikit karena kita membahas awalnya itu adalah sabta karunia secara umum tapi besok akan lebih singkat dari hari ini oke kemudian bagaimana kita mempertahankan buah-buah ini karena gimana pun juga Allah itu ingin supaya kita juga turut bekerjasama ya di dalam mendatangkan buah-buah ini jadi perlu kerjasama dari kita nah sama seperti latihan itu kita perlu latihan otot supaya lebih kuat maka kita juga perlu melatih ya tadi sudah dikatakan latihan pertama adalah dengan pemeriksaan batin yang baik setiap hari ya memeriksa setiap malam biasanya yang dianjurkan memeriksa batin hari ini sudah melakukan apa yang melanggar atau apa yang baik dan kalau menemukan dosa apalagi dosa berat mengaku dosa tapi juga bisa terus dipupuk oleh kehidupan doa dan serius doanya maksudnya pagi bangun sungguh-sungguh jangan memberikan waktu pada Tuhan waktu sisa kita harus mengikuti teladan dari Santo Yonus Paulus kedua dia bukannya menyediakan waktu untuk berdoa tapi bagi dia adalah menyediakan waktu untuk keluar dari doa artinya sepanjang hidupnya dari pagi sampai malam itu sebenarnya dia di dalam doa terus orang-orang yang mengenal dia tahu bagaimana dia seorang yang memang berdoa sehingga terhindar dari bicara yang kasar terhindar dari memikir yang negatif dan karena selalu berada dalam hadirat Tuhan ini susah banget tapi kita semua berjuang ke arah itu dan yang terakhir juga susah banget ya kenapa? karena kita harus belajar untuk membatasi kesenangan karena orang kalau senang sesuatu itu susah dibatasi lagi curhat ya ayo batasi kopi karena kalau kita berusaha untuk membatasi kesenangan kita maka kita jadi tidak terikat lagi di dalam hal-hal yang bersifat duniawi itulah sebabnya gereja juga mengatakan bahwa setiap hari Jumat kita juga harus pantang ini juga sebagai kesempatan untuk melatih kita untuk membatasi kesenangan-kesenangan duniawi kalau kita mau cari contoh yang paling perfect tentu saja Yesus ya tetapi yang manusia maka perfectnya adalah di dalam diri Bunda Maria dengan ini menurut Santo Thomas Aquinas dan Santo Albertus Agung mengatakan bahwa Bunda Maria disebut penuh rahmat oleh malekat itu dan itu artinya memang nama barunya Bunda Maria adalah penuh rahmat bayangkan saja bahwa Maria dipenuhi oleh segala rahmat teologis ya iman harap kasih diberi sabta karunia diberi apa buah-buah kudus 8 sabta bahagia semuanya dalam tahap kesempurnaannya jadi ini luar biasa tapi Maria tetap menganggap dirinya adalah hamba Tuhan betul ini luar biasa ya dia mau melakukan segalanya untuk Tuhan dan terlaksanalah rencana Allah dalam diri Maria tapi Santo Albertus Agung mau nyoroti lagi satu hal dia mengatakan juga yang disebut di dalam kitab Yesaya 11 itu ayat 1 bahwa ada tunggul tunas yang keluar dari tunggul tunas itulah Maria dan cabang yang keluar atau taruk itu yang bisa tumbuh dengan sendirinya itu Yesus yang lahir dari sang perawan tanpa campur tangan kita kalau melihat itu digambar ada bonggol pohon yang sudah mati tapi tiba-tiba keluar yang hidup nah ini yang dikatakan di Yesaya 11 itu lalu dikatakan bahwa kalau keperawan Maria itu itulah yang menjelaskan mengapa dia bisa berkata bagaimana mungkin ini terjadi sebab saya tidak bersuami itu dikatakan oleh para bapak gereja terutama Santo Hieronymus bahwa ini disebabkan karena Maria telah memiliki kaul keperawanan sebab menurut tradisi Yahudi pertunangan itu sesungguhnya sudah menjadikan kedua pasangan itu statusnya sebagai suami istri karena itu di Injil Matius 1 19 kita membaca Maria sudah disebut sebagai istri dari Yusuf tetapi kalau gitu mengapa Maria mengatakan saya tidak bersuami itu karena dikatakan oleh para bapak gereja ini yang membuat masuk akal itu karena memang Maria telah bernasar yang dimungkinkan memang seperti disebut dalam kitab bilangan 30 jadi karena ini ada perbedaan yang besar sekali antara jawaban Zakaria sebelumnya dengan jawaban Maria jawaban Zakaria mengatakan bagaimana mungkin ini terjadi dasarnya adalah karena dia tidak percaya hal itu bisa terjadi istrinya bisa mengandung tetapi kalau buat Bunda Maria bagaimana ini mungkin terjadi itu karena dilakukan atas takut akan Tuhan karena dia sudah bernasar pada Tuhan lantas bagaimana kalau saya harus melahirkan dalam pikiran dia adalah proses nomarnya orang melahirkan dan justru pada saat itu diwartakan kepada Maria oleh malaikat dikatakan bahwa roh kudus akan turun atasmu kuasa Allah yang mahat tinggi akan menaungi kau jadi ini menurut Santo Albertus Agung ini sesuatu yang luar biasa terjadi dalam diri Maria kita melihat telah dan takut akan Tuhan bersungguh-sungguh untuk nasar yang dibuatnya tapi juga menyerahkan kembali seluruh jiwa raganya untuk dipakai demi terpenuhinya rencana keselamatan Allah itulah sebabnya gereja katolik begitu menghormati Bunda Maria karena dia yang terdepan di dalam perjalanan imannya dan itulah pembahasan tentang karunia takut akan Allah maka kita mohon agar roh kudus sendiri memberikan kita karunia ini takut akan Allah sehingga kita bisa memandang Allah menghormatinya dan senantiasa mengasihnya sepanjang hidup kita nah sebagai penutup ada satu cerita waktu kami studi teologi kami tinggal dengan keluarga sepupu inggrit yang punya anak 5 dan orang banyak sekali terkesan kepada anak-anaknya terutama kalau di gereja karena selalu baik gitu ya tapi namanya anak-anak suatu saat yang paling besar namanya Andrew dia mulai menggoda adiknya sehingga membuat keributan kecil dan kemudian saya ingat waktu itu papanya berpaling kepada Andrew dan kemudian dia hanya mengatakan satu kata Andrew kamu membuat papa sedih karena engkau telah tidak baik di dalam gereja hanya mendengar satu kalimat seperti itu kemudian mukanya Andrew langsung berubah matanya menjadi berkaca-kaca merah karena dia tahu bahwa kelakuannya menyedihkan hati papanya nah anak yang berumur waktu itu mungkin sekitar 8 tahun punya hubungan takut antara anak dengan bapanya inilah yang disebut sebagai failure fear nah pada malam hari ini kita juga minta supaya roh kudus sendiri memberikan takut akan Allah ini supaya kita juga bisa benar-benar menghormati Allah bukan karena takut hukuman tetapi karena kita tidak mau menyedihkan hati Allah yang sudah begitu baik sudah begitu mengasihi kita selamat menikmati